Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Halo guys Sekarang saya akan menunjukkan Cara membuat rantai dari istil-istil Bahan kawat Kita buat manual guys So buat barang ni pun Makan masa juga Kita buat manual Aku akan menunjukkan Cara membuatnya So Rantai istil-istil ni Dia sama macam rantai silber Kalau silber tu Dia pandai hitam kan Tapi kalau istil-istil Dia tidak akan pandai hitam Dia macam white gold So kita akan buat rantai Dari istil-istil Kita buat dia kecil Oke guys Macam white gold Oke guys Kita Saya akan tunjukkan Bahan-bahan dia Dan alat dia apa Oke guys Oke guys Ini bahan-bahan dia Kita menggunakan Kawat Ini Ini kawat istil-istil guys Kita beli dari Kedai juga Ini dawah istil-istil Kawat istil-istil Oke Ukuran yang paling kecil lah Ukuran yang paling kecil guys So Kita akan menggunakan Ini juga Besi yang kecil Untuk menggulung Menggulung dia Oke Kita akan menggulung So Kita sudah pernah coba juga Buat Simple Oke guys Ini sampul yang saya sudah buat So Ini Rantai Sudah cukup lama juga Saya pakai Ini kalau Untuk periasaan Untuk laki-laki saja Kalau Macam ini Boleh lah Tuh Ini yang kita sudah buat Sampul Oke Tengok dia punya pendant Old coin guys Tuh Duit lama Filipin Old coin Ini yang kita sudah buat guys So Saya akan menunjukkan sekarang Review Menunjukkan cara membuatnya Oke guys So Tidak perlu Beli Rantai Sejap lah Di kedai Buat sendiri sejap Ini pun sudah memandai guys Macam Wild gold Ini tidak akan pernah hitam Walaupun Kau berendam di air masin Tidak akan pernah hitam Dia macam White gold Mas putih Oke guys Ini tidak akan Pandai hitam guys Stainless steel Walaupun Kau berendam di mana Oke guys Ini yang kita sudah buat Ini Sample guys Dia punya sample Oke Saya akan menunjukkan Cara membuatnya Oke guys Oke guys Sekarang Kita akan Potong Potong dulu Ini Soal dia terlalu panjang Kita bagi dua Oke Potong Oke Lepas itu kita lengkukkan Sikit macam ini Dia punya Kepala Supaya boleh jepit Oke Ini Kita adjust Ini kita menggunakan Run by script guys Supaya dia Kuat Tekan Oke Oke guys Belum kuat Oke Kita tekan macam ini Oh iya Kuat sudah Oke guys Lepas itu Kita gulung dia guys Gulung Supaya habis Oke Oke guys Tengok hasilnya guys Dia akan jadi bulat kecil macam ini So kita menggunakan ini guys Supaya kita boleh potong dia Ini guys Oke guys Dia sudah bulat macam ini So sekarang kita akan pisahkan dia Oke Pinting Oke Potong-potong Oke 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 guys Inilah hasilnya Kita sudah Potong-potong Kecik-kecik macam ini Lepas itu nanti kita rangkai dia Kita Jepit Kita kosok pakai ini guys Oke Oke guys Saya akan menunjukkan cara membuat hoax guys Oke ya Kita bengkok dulu Kita potong sikit dia punya ujung Supaya tidak terjajam guys Supaya dia rapat juga ke bawah Oke sudah Soalnya kita tekan turun guys Kita akan bengkok dia Oke guys Kita potong juga macam tadi Supaya tidak tajam guys Oke Sudah Kita Tekan turun guys Oke Turun Gak gawa nangkuin tas Oke guys Hoax sudah jadi guys Tinggal Ini dia punya hoax Kita akan buat hoax Macam ini guys Sudah jadi So Sekarang kita akan nasimpul Yang besi-besi sudah kita potong guys So kita akan nasimpul Oke guys Sekarang kita Sambung-sambung Masa untuk sambung-sambung Ini Barang nih Yang kita potong besi-besi tadi So kita kepit macam ini Ini kita menggunakan manual guys ya Manual So kita akan gosok Kasih halus Yang bekas Potong itu Pasal dia tajam Kalau tidak kasih halus guys Pastikan dia punya bekas potongan itu rata guys Pasal kalau tidak rata Kemungkinan kita punya leher boleh luka guys So Macam ini Oke sudah Oh Oleh karena dia kecil Kita harus menggunakan long nose juga guys Splice long nose So macam ini guys Tengok Lepas itu kita akan Tekan dia Tekan dulu Kasih Sama rata guys Sama Oke Lepas itu Kita ambil tengah-tengah yang bekas kita potong itu Tengah-tengah Lepas itu kita picit Oke So Dia akan jadi macam ini guys Tengok guys Kecik So kita buat lagi Nanti kita sambung guys Oke Ini kita punya hoax sudah siap So kita akan Buat sambung-sambung dulu Ini Kita harus melibarkan dia dulu Supaya senang itu Senang buat Menghaluskan guys Oke Kita gosok-gosok Macam ini guys Nah Terbang Seperti kita menggunakan Long nose guys Pasal dia mudah lepas Oke Oke guys Sudah mulai panjang guys Oke So kita akan sambung Yang pertama tadi guys Sampung-sambung Oke Oke guys Sudah Mulai panjang guys Tengok So Ini adalah Kan mau panjang lagi So Contoh dia ini sudah guys Sudah mulai jadi Kita sudah juga pasang Hock Kita sudah buat Manual juga guys Tengok Oke Oke Ini dia Hock dia Guys Dia punya hock So Lanjut lagi Kita akan buat sambung Sampai panjang guys Oke Ini sudah Boleh buat gelang tangan Tapi kita mau buat lantai guys Halus guys Betapa cantik Macam beli di kedai Oke guys Kita lanjut Oke guys Sampung lagi Sampung lagi Sampung lagi Sampung lagi Sampung lagi Sampung lagi guys Sampung lagi Sampung lagi Sampung lagi Sampung lagi Sampung lagi Kita perlu Sabar guys Buat barang macam ini So Dia akan Lebih cantik Hai kalau tidak buru-buru guys then the safety first guys sebabnya kita menggunakan manual guys manual tidak pakai alat so kita pakai manual pake tangan Hai ini memang dia keras guys pasal ini stainless steel daway stainless steel udah buat macam ini Oh memang dia cukup kuat guys siap bagi siapa yang suka lantai-lantai macam ni lah boleh buat sendiri pasalnya kalau bagi saya Hai ini lebih bagus lebih kuat dibandingkan silver silver memang ada harga tapi kalau untuk perhiasan saja bagi saya anggih pun sudah cukup base sudah cukup cantik kita buat memang cantiklah Oke tunggokah kita akan sambung lagi sama yang pendang itu kita simbol dulu yang kecil-kecil ini guys Oke Oke guys ini kita akan sambung sama yang pendengang tadi supaya dia lebih panjang guys Oke guys Sudah mulai panjang guys Rantai Stilestil Oke guys Oke guys Ini yang saya punya rantai lama Silver guys Tengok dia punya rupa Jadi hitam guys Nama saya lagi itu Saya ada tulis nama Ini pun saya buat mahal guys Ini saja saya beli Sampai buat dia punya pendan ini Ini taring guys Taring monyet Saya buat macam ini Ini saja pun habis 300 guys Ini saja Tengok dia punya rupa Hitam Malas saya pakai guys Selalu kasih bersih Selalu kasih bersih Malas pakai So inilah jadi dia Ini silver guys Kita beli Harga dia dalam 300 guys Sampai buat ini dia punya pendan ini Sama nama Sama gigi monyet Ini memang silver guys Oke So dia pandai hitam guys Aku pun tidak tahu Selalu saya cuci Malas Pakai lagi So Ini Kita buat Yang Stilestil guys Lebih Kuat Dan Cantik guys Tengok Oke Kita pun ada silver juga So kita buat Stilestil pula Memang kalau Stilestil memang bagus guys Dia tidak akan karat Ini yang saya sudah buat Ada besar sikit guys Tengok Dia punya Pendan Old point guys Philippine Silver Old point Ini yang kita pernah buat dulu Oke Besar So kita Ini kita buat yang kecil guys Tengok dia punya ukuran guys Ukuran dia guys Tengok Tuh Yang kita buat sekarang Yang ini guys Yang kita buat sekarang Ini yang saya buat lama punya Silver Steelestil juga Oke Sekarang kita buat yang kecil guys Ini sudah mulai Panjang guys Lagi Sebelah lagi Ini sudah mau panjang Sama panjang Oke Sebelah lagi Harap ada cukup kita punya Steelestil Supaya Saya boleh kasih tengok Oke guys Hello guys Itu Ini sudah jadi kita buat guys Sudah jadi So ini yang Lama kita buat Besar sikit So ini yang kita buat kecil guys Sudah Siap Alhamdulillah Ini Yang kita bikin Hoppun Seperti ini guys Tuh Ini sudah siap kita buat guys Ini yang lama So sekarang Yang ini yang baru kita buat ini Kita akan buatkan dia Pendan Skopion guys So kita belum lubang lagi Ini pun kita buat manual juga guys So kita mau lubang dulu lagi Ini belum ada lubang So kita ke lubang dulu Oke guys Ini yang rantai kita sudah buat Sudah siap Alhamdulillah Oke Kita punya rantai sudah siap guys Tengok Dengan dia punya hoax Dengan dia punya hoax juga Tuh dia punya hoax Tengok guys Tuh Beli buka So ini kita sudah siap buat guys Sudah ada lubang Skopion Pisau Skopion ini pun kita buat manual juga guys Tengok Oke So sekarang kita pasang dia punya Oke Kita pasang Kecil sangat guys So Kita pasang dia punya ini Kepala dia Oke Supaya dia boleh Sangkut Oke Guys Final Oke Guys This is final guys Oke Kita pasang Oke guys Siap Oke Macam ini guys Di dia So Kita coba pasang Pula Ini punya Macam kecil lah guys Kecil Tidak dapat masuk So kita tukar Tukar yang besar sikit Oke Yang besar sikit guys Ini pun kita juga Kita buat juga guys Kita sudah Minkok dia guys So kita akan masukkan ke dalam Oke guys This is the final guys Oke Oke Kita sudah pasang Oke guys Dia punya Hawk Memang Cukup Spesial guys Dia punya Hawk Pisau Tuh Tengok guys Tak perlu Beli guys Kita buat Kita punya Oh Sudah Guys Sudah siap Inilah hasilnya yang kita buat Rantai Yang menggunakan Steel So dengan siap Dengan dia punya Pendan lagi guys Tengok Oke Ini yang kita sudah buat Tengok Dia punya Ini yang Pertama saya buat Dulu Lama Lama sudah guys Dia punya Pendan pun Duit Duit lama Old coin Philippine guys Jadi dia punya Ini yang kita pernah buat Besar Oke guys Ini Kita sudah Pakai Ini Rantai Yang kita buat tadi Oke Sudah siap guys Rantai Skopion guys So Memang cukup cantik guys Memang ngam lah Kalau untuk di leher Oke guys Ini yang lama kita buat Dia punya Pesan lama macam ni Ini yang paling lama kita buat guys Tengok Besar sikit lah Macam Tidak seberapa Cantik lah So Sekarang yang kita buat Halus sudah guys Ini yang kita buat sekarang Tengok guys Cukup cantik Memang Macam beli di kedai guys Macam Dia punya warna White gold guys Tapi ini Steel steel guys Kita buat Oke guys Berakhir Saya punya video disini Aku harap semua Ada Inspirasi lah Bermanfaat Apa yang saya Tunjukkan ini Siapa yang Suka Memakai rantai Boleh lah Tengok Aku punya Youtube Macam mana Cara buat Rantai ini Manggunakan kawat Manual Oke guys Aku harap semua Enjoy lah Dengan video ini Walaupun tidak seberapa Oke guys I hope to you all I hope to you all Enjoy this video guys Don't forget guys Subscribe, like, comment And share Oke guys Thank you guys Thank you all See you next video Oke guys Thank you guys